Ya sekali lagi, bukan pupuk langkah, tapi pupuk di dunia naik tiga kali lipat. Sekarang teman-teman PR, Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini Bapak Presiden menggelar rapat internal yang secara khusus berkait dengan pupuk kita. Dan memang pupuk menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam menjaga ketahanan pangan kita. Dan pupuk bahkan adalah salah satu hal yang bisa menjamin agar produktivitas kita tidak turun. Oleh karena itu, Bapak Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk. Ada pupuk Indonesia dari BMN, ada badang pangan nasional kita, Pak Arief, dan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. Dan langsung ditanyai satu persatu oleh Bapak Presiden, tersadat seperti apa pupuk ini? Karena setiap Bapak Presiden turun selalu pertanyaannya tentang pupuk. Oleh karena itu memang pupuk menjadi sangat penting sekali lagi. Dan pupuk yang memang ada di RDKK, ya rencananya divinit kebutuhan kelompok, itu cukup besar. Karena kemarin ada 69 jenis komoditi yang diberikan pupuk subsidi. Kemudian ada 6 jenis pupuknya. Oleh karena itu, untuk tahun ini kita sudah sesuaikan permentan itu. Tidak 69, hanya 9 jenis saja. 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis. Satu, yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor. Jadi 9 komoditi itu yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi sana. Karena memang kebutuhan pupuk kita tentu sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK yang ada itu di atas 20 juta, kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta kepada kami, tidak boleh pupuk kurang atau tidak ada pengurangan. Tapi tentu saja yang harus dibenahi yang pertama, program dan konsepsinya. Harus betul-betul menggigit, tidak mengawang-awang, dan terlaksana sampai di lapangan, terlaksana sampai di petani yang ada, sesuai dengan waktu dan ketepatan yang ada. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang, tepat lahan, dan berbagai hal. Yang kedua, kita berharap ini menjadi koordinasi semuanya. Jadi memperkuat koordinasi kelembangan baik dengan pupuk Indonesia, PH, CI, tentu ini berkat dengan BMN. Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4 seperti itu. Kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang. Dan ketiga, kita berharap agenda ini tidak terlalu lama. Penyempurnaan bahwa Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai. Dan kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus. Dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya. Dan keempat, tentu saja karena ini yang kita validasi, 9,1 juta. Kita berharap betul-betul data yang 9,1 juta itu sesuai dengan apa yang ada. Dan kerjasama ini akan terbangun dengan baik. Hal lain tentu saja, ini membutuhkan kerjasama yang apik pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL kita dan lain-lain. Sehingga benar-benar tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan pupuk subsidi yang ada. Berbagai perencanaan-perencanaan lain untuk mengefektifkan pupuk yang ada, itu dimintakan 3 bulan ini juga. Ada Badan Ketanan Pangan, ada Pupuk Indonesia dan Menteri BMN untuk sama-sama untuk kita menyempurnakan apa yang kita butuhkan selanjutnya. Saya kira itu sehingga kita berharap bahwa memang, ya sekali lagi, bukan pupuk langkah, tapi pupuk di dunia naik 3 kali lipat. Ya, jadi ini terus menyelesaikan. Kalau kemarin dana 25 triliun pasti tidak cukup. Dan Bapak Presiden, jangan pikirkan itu. Sesuaikan rencanamu dan rencana yang seperti apa yang harus tentu saja sampai dengan detail di lapangan. Jangan sampai ada yang bermain-main dan lain-lain sebagainya. Dan itu seperti itu. Oleh karena itu, kita tentu akan bekerja di sekitar 9 juta ton yang ada untuk melakukan validasi sampai lapangan. Bahkan terakhir, sistem aplikasi dan platform Bapak Presiden, perintahan kami 3 bulan ini harus selesai. Sehingga semua bisa di-stressing, dicari di mana orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai, pupuknya ke apa. Yang terakhir, diharapkan bisa teraplikasi dengan sukses-sukses langsung kepada orang yang melalui perbankan yang ada. Saya kira ini nanti diterangkan oleh Pak Arief atau Pupuk Indonesia. Saya kira dari saya itu, teman-teman. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.